Pemirsa pembahasan APBD 2024 rampung, walaupun dirancang defisit 563,4 miliar rupiah karena rencana belanja melebihi rencana target pendapatan, DPRD Bali optimis semua program yang dirancang akan berjalan. APBD tahun ini sedang dirancang realistis dan estimasi yang sesuai perencanaan. Dari total 6,91 triliun rupiah lebih belanja daerah yang ditetapkan, salah satunya diperuntukkan untuk pos anggaran penguatan infrastruktur pelayanan publik yang sudah dan sedang dibangun di Bali. Jumlahnya sebesar 968,42 miliar rupiah lebih atau 18,31 persen dari total belanja daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ura Adi Ardana menegaskan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur di Bali yang belum selesai, pembangunan atau pembiayaannya di tahun 2023 dilanjutkan. Bahkan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun dilanjutkan, seperti pembangunan Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali, Sotkat Singaraja Mengui, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali PKB, tambahan pembangunan SMA baru, pemeliharaan Pura Agung Besakih, pemeliharaan jalan provinsi dan lainnya. Adi Ardana menegaskan bahwa pada APBD tahun 2024 tidak ada pemangkasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang belum selesai dibangun di tahun 2023 ini. Hanya saja anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut disesuaikan. Winate Balipos melaporkan.